Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gurun Nah, gurun merupakan daerah tandus yang berbatasan dengan padang rumput Yang mana semakin jauh dengan padang rumput maka akan semakin tandus gurun tersebut Dalam istilah geografi, gurun, padang gurun atau padang pasir Merupakan daerah yang mendapatkan curah hujan sangat rendah Kurang lebih 250 mm setiap tahunnya Gurun juga disebut sebagai daerah yang memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan Maka, tak heran jika kita lihat di gurun hanya sedikit flora dan fauna yang dapat hidup di sana Nah, kurang lebih sepertiga wilayah di bumi ini adalah bentuk gurun Bentang gurun memiliki beberapa ciri umum Gurun sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang Nah, bukit pasir yang biasa kita lihat yang disebut dengan earth Yang permukaan berbatu merupakan bagian pembentuk lain dari gurun Selain batu karang tadi Berdasarkan lintas dan lokasi keberadaan gurun Gurun dibagi menjadi 4 tipe gurun Yang pertama ada gurun kutub, gurun subtropis, gurun musim dingin, dan juga gurun pantai dingin Gurun tidak hanya berupa pasir dan batu-batuan, tetapi juga ada yang berupa es Gurun terluas di dunia adalah gurun antartika Tetapi, gurun pasir yang terluas di dunia adalah gurun sahara Ciri-ciri gurun Yang pertama, curah hujan yang rendah Seperti yang saya sebutkan tadi, kurang lebih bisa mencapai 25 mm pertahunnya Yang kedua, hujan turun tidak teratur Dan malah tidak pernah turun lebat Yang ketiga, matahari sangat terik pastinya Pada musim panas, suhu dapat mencapai 40 derajat celcius Yang keempat, hampir 7 harian sangat besar Yang kelima, atau yang terakhir Banyak dijumpai tanaman akasia Atau yang biasa kita kenal tanaman seperti kaktus Kemudian, saya akan menyebutkan daerah sebaran gurun yang ada di dunia Yang pertama, gurun antartika Bertipe gurun kutub Yang kedua, ada gurun vertik Bertipe gurun kutub pula Yang ketiga, gurun sahara Bertipe gurun subtropis Yang keempat, ada gurun arabia Bertipe gurun subtropis pula Yang kelima, ada gurun gobi Bertipe gurun musim dingin Yang keenam, ada gurun kalahari Bertipe gurun subtropis Yang ketujuh, ada gurun patagonia Yang bertipe gurun musim dingin Yang keelapan, ada gurun grid victoria Bertipe gurun subtropis Yang kesempat, ada gurun sirian Tipe gurunnya, gurun subtropis pula Yang kesepuluh, ada gurun grid basin Bertipe gurun-gurun musim dingin Kemudian, saya akan menyebutkan beberapa hewan yang bisa hidup atau yang dapat kita temukan di gurun Yang pertama, ada unta Unta sendiri sudah menjadi ikonik bagi negara-negara yang memiliki gurun dan negaranya Seperti Masyir, Arab Saudi, dan sebagainya Yang kedua, ada burung unta Yang ketiga, ada acar boah Yang keempat, ada landak gurun Yang kelima, ada anubis babon Dan lain sebagainya Baik, sekian video penjelasan saya mengenai gurun pada kali ini Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Pengucapan, data, dan lain sebagainya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh